Burun selama kurang lebih 4 tahun, Iin Ardiansyah pelaku pembunuhan koki kapal di Hotel Sarina, Kota Jambi tersangka ditangkap saat sedang mabuk tuak di Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Iin Ardiansyah tersangka pembunuhan di Hotel Sarina di tahun 2017 lalu akhirnya berhasil diamankan polisi setelah kabur selama kurang lebih 4 tahun pada 3 November lalu Iin ditangkap di rumah orang tuanya dalam keadaan mabuk tuak Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wayudi mengatakan pada Rabu dini hari pihaknya mendapatkan informasi bahwa anggota Polsek Kuala Tungkal Jambi menangkap Iin di rumah orang tuanya dalam keadaan mabuk tuak bersama rekannya Iin sendiri merupakan pelaku kedua yang diamankan polisi yang mana sebelumnya pada tahun 2018 rekannya berhasil diamankan terlebih dahulu Pelaku sendiri melakukan pembunuhan Amir Nurdin di Hotel Sarina pada tahun 2017 dengan cara menikamnya dengan kunti Saat ini tersangka Iin Ardiansyah telah diamankan di rutan Polresta Jambi untuk ditindak lanjuti Sebelumnya Iin Ardiansyah melakukan penikaman terhadap korban atas nama Amir Nurdin Berprofesi sebagai koki kapal di Hotel Sarina Kecamatan Pasar Kota Jambi pada Senin 20 Maret 2017 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat Akibatnya korban mengalami luka serius sehingga meninggal dunia Dimas Sancaya, Jik TV melaporkan